Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Buleleng mencatat ada 7 sekolah di Buleleng yang terdampak akibat bencana banjir bandang beberapa waktu lalu. Dari ke 7 sekolah tersebut, 2 di antaranya mengalami rusak berat. Banjir bandang yang terjadi di Buleleng beberapa waktu lalu mengakibatkan 7 sekolah di Buleleng terdampak dan mengalami kerusakan, yakni SD No. 5 Banjar, SDN 1 Mundung, SD No. 3 Kaiputi, SD No. 1 Bakti Seraga, SD No. 3 Sambarangan, SD No. 2 Banjar Bali, dan SMP Negeri 1 Sukasada. Dari ke semua sekolah tersebut yang terparah terjadi di SD No. 5 Banjar dan SD No. 1 Bakti Seraga. Kepala Distrik Pora Kabupaten Buleleng Gede Suyasa menjelaskan, saat ini FIAKM masih melakukan pendataan dan mengkalkulasi kerugian yang ditimbulkan sebagai bahan laporan kepada BPBD Buleleng. Sementara untuk proses penanganan pasca bencana dan rehat terhadap bangunan yang rusak, akan dilakukan dengan memanfaatkan APBD perubahan tahun 2018 mendatang. Sebagian dari sekolah yang rusak tersebut mengalami jebol pada tembok penyangker sekolah dan kondisi ruang kelas yang terendam lumpur. Paling parah adalah SD 1, Bakti Seraga, dan SD 5 Banjar. Itu total kerugiannya berapa? Ya, sedang dihitung. Ya, sedang kita hitung, dikalkulasi, untuk kita tabulasi dan kita akan laporkan pada BPBD. Itu kan masih, di SD 1 kan banyak fasilitas rusak Pakde, untuk proses belajar mengajar. Kalau yang sekarang kan sudah mulai bisa belajar, ya, sedang diperbaiki, sedang dibersihkan ruang kelasnya, ya, sudah bisa belajar, gitu kan. Nah, yang perlu nanti dibantu adalah, ya, satu buku-buku yang hanyut. Ada beberapa mobil air yang hanyut, alat peraga, yang hanyut. Jadi ini sedang dihitung, ya, itu. Di samping itu pula, dampak yang ditimbulkan akibat bencana banjir bandang terhadap tujuh sekolah tersebut, tidak berpengaruh terhadap proses belajar mengajar di sekolah. Kecuali di SD 5 Banjar, menerapkan double shift karena tiga dari kelas mereka terendam banjir.